Breaking News Kompas TV kembali berlanjut, kalian bersama saya Radisaputro masih menunggu sidang PK dari mantan terpidana kasus Fina dan Eki Saka Tatal yang saat ini sebenarnya sudah tiba di ruang sidang pengadilan di Geri Cirebon. Dan dari pemohon dan juga termohon, dalam hal ini pihak termohon adalah kejaksaan juga sudah hadir. Dan sepertinya sidang juga akan segera dimulai. Ya, saat ini sedang sepertinya pembacaan tata tertip, tata tertip sidang, jalannya sidang PK yang berlanjut di pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat. Tadi juga sudah kita saksikan pernyataan Saka Tatal sebelumnya pada saat menjelang sidang beberapa pertanyaan dilontarkan oleh awak media termasuk kesediaannya Jika memang sidang PK ini sudah selesai dan akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung, Saka Tatal menegaskan akan siap jika memang diminta untuk bersaksi dalam upaya PK Ataupun nanti kalau memang sudah upayanya sudah dikabulkan dan masuk ke dalam tahap persidangan dari tujuh terpidana lain yang saat ini menjalani hukuman. Dalam kasus pembunuhan VINA, Saka Tatal bersiap untuk bersaksi karena meyakini bahwa peristiwa, pembunuhan tidak terjadi dan mereka tidak terlibat. Sambil menunggu kita kembali berbincang dengan Wakar Hukum Pidana, Pak Seri. Pak Seri, kalau saya tanya yang menarik sebenarnya di luar sidang PK ini ada sosok Ibturudiana yang belakangan muncul ke publik. Belakangan muncul ke publik dan ada tuntutan juga dari publik dan beberapa kuasa hukum atau beberapa penasihat hukum begitu ya bahwa Ibturudiana ini perlu sebenarnya dihadirkan dalam sidang PK Saka Tatal. Urgensinya sejauh mana peran Ibturudiana jika memang ada permintaan dari sidang PK Saka Tatal itu dihadirkan? Ya, bicara urgensi pasti ada goal setting ya. Mengapa kemudian itu dihadirkan dan ini biasanya berkaitan dengan siapa yang ingin mengajukan untuk membuktikan apa. Tapi dalam hukum acara pidana kan kita harus ada formalitas ya, harus ada prosedural yang dijalani. Dan ini yang kemudian akan dinilai oleh hakim, urgensinya untuk dihadirkan apa. Dan ini saya rasa akan kembali kepada pihak yang dikenai tindakan tadi. Karena yang harus menghadirkan kan kemungkinan dalam hal ini adalah jaksa ya. Kalau hakim dalam konteks PK ini mungkin akan lebih banyak bersikap pasif ya. Hanya bicara tentang bagaimana menerapkan hukumnya. Dan berkali-kali juga sudah disampaikan bahwa dalam konteks persidangan PK ini mereka hanya nanti akan menyampaikan pendapat saja. Berita acaranya saja dalam hal itu tinggal nanti bagaimana keputusan dari Mahkamah Anggung. Nah ini, maka kalau melihat dari konstruksi tadi, rasa-rasanya ini nggak akan bersifat aktif ya. Kalau aktif tadi kan misalnya, coba didatangkan si A untuk dihadirkan, didengarkan keterangannya. Itu kan biasa kita temukan di persidangan-persidangan di PN. Nah, saya agak ragu di situ kalau bicara dalam konteks tadi. Tapi memahami bahwa ada yang punya kepentingan hukum untuk menghadirkan Rudiana dengan segala hal yang dari awal dikaitkan dengan keterlibatan Rudiana dalam perkara ini. Perkara ini nggak akan muncul, nggak akan misalnya salah tafsirnya kalau tidak ada kontribusi dari Rudiana menurut yang mendalilkan ya. Bukan saya ya, menurut yang mendalilkan. Nah, maka apakah kemudian akan ditimbang-timbang, itu perlu hadir atau tidak. Tapi sekali lagi, bolanya mungkin akan ada di pihak termohon. Karena dari awal kan itu, saya nggak tahu. Kalau dia tidak dibunyikan mungkin dari awal, sepertinya tidak akan dihadirkan. Nah, tapi kalau memang itu berkesinambungan dari tingkat PN, sudah disampaikan oleh tim kuasa hukum, ataupun dibunyikan lagi di banding, tapi tidak juga didengarkan. Maka ini bisa jadi kunciannya. Karena tadi saya katakan, segala hal yang hilaf, yang sebenarnya sudah pernah disampaikan, ataupun belum pernah disampaikan, tapi itu akan menimbulkan efek luar biasa Mas Radi dalam hal konstruksi putusan dan ujung dari putusan. Yang bisa saja bertolak belakang 180 derajat dengan putusan sebelumnya. Inilah sebenarnya mengapa kemudian PK itu dihadirkan. Tapi kalau kemudian dianggap tidak ada kontribusinya, karena kemarin dia juga sudah pernah dipanggil lewat sidang etik dan dikatakan tidak melanggar, tapi apakah kemudian yang ingin diketahui publik ini sejauh mana keterlibatan dari Rudiana? Walaupun kita tidak bisa memisahkan juga karena dia adalah ayah korban langsung dari perkara ini. Kalau kita jadi manusia biasa, saya rasa siapapun sebagai seorang ayah misalnya, mungkin akan melakukan hal-hal semacam itu. Tapi ini kan publik sudah tidak bisa diganggu dengan logika semacam itu lagi. Kadang logika publika itu tidak bisa dipakai sebagai alat. Sehingga kita perlu membatasi hal itu. Sejauh mana keterlibatannya, apakah ada intervensi itu dan bisa dibuktikan apa intervensi itu? Apakah tertulis kah atau ada saksi-saksi yang mendengar langsung dan melihat langsung kah perbuatan itu dengan intervensi misalnya, dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki? Walaupun secara logika bisa dibatasi lagi. Mohon maaf, pangkatnya apa? Kalau dia ingin kemudian intervensi, itu kan biasanya logikanya ya Mas Radi. Orang yang berada posisi di atas. Yang dinamakan relasi kuasa itu tadi. Bukan di bawah apalagi kan? Itu logikanya. Bagaimana di kasus Sambo ketika dia bisa memerintahkan HBCD, siapapun untuk kemudian mencapai pada tujuan yang ingin dia lakukan. Nah ini logika itu bisa enggak dibantah atau tidak terbantah enggak? Itu yang menurut saya penting juga Mas Radi. Oke, kita akan menuju ke ruang sidang dulu nih Mas Heri. Sepertinya sidang akan segera dimulai. Tampak para kuasa hukum syakatatal sudah berdiri. Ini merupakan prosedur ketika majelis hakim memasuki ruang sidang. Ya, betul. Tiga hakim perempuan yang memimpin sidang PK akan langsung membuka sidang. Dan sepertinya kita akan langsung saja menuju ke ruang sidang pengadilan negeri Cerbon untuk mengikuti sidang lanjutan peninjauan kembali dari mantan terpidana kasus pembangunan China dan Eki Sakatatal. Terima kasih. Terima kasih. Setiap hakim jaksa dan segera siap hukum wajib memakai atribut masing-masing kemudian itu dipuatkan dalam Sema Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1996, 1966 bagaimana habis-habis penjelasan dalam puhan. Nomor berapa tadi? Masal 230 ayat 2 puhan Ada yang ini ya Tolong yang handphone ya yang masih ngobrol dengan handphone tolong mengobrol silahkan di luar ya biar tidak terpecah konsentrasi terima kasih. 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 sidang, kemudian yang di depan kami ini, boleh melakukan rekaman, karena memang ini disiarkan secara live, tapi di dalam, yang di dalam dari pembatas itu, tidak boleh melakukan rekaman ya, ini kan sudah live jadi silahkan untuk yang di depan tapi yang di dalam sini jangan, karena yang konsentrasi untuk menyelesaikan ini adalah yang di dalam, di luar, di dalam dari pembatas, gitu ya, satu lagi kalau misalnya ada yang mau minum baik dari kuasa pemohon, maupun dari termohon, izin, silahkan di luar, minumnya ya kita mulai sidangnya Bismillahirrahmanirrahim sidang perkara PK nomor 1 atas nama pemohon Saka Tatal Bin Bagja, dibuka dan terbuka untuk umum pemohonnya ada ya ada, sehat? sehat, kayaknya lebih fresh dari yang kemarin kemarin kan ngantuk, sekarang kayaknya sudah nggak ngantuk lagi ya sesuai dengan agenda sidang yang lalu hari ini adalah tanggapan dari pihak termohon untuk dari pihak termohon sudah siap dengan tanggapannya? siap ya, mulia silahkan sebelumnya mohon izin ya, mulia terkait tanggapan kami kami minta izin karena kemarin sudah dibacakan oleh pihak pemohon untuk poin-poin yang dimintakan maka kami mohon izin untuk langsung kepada tanggapan saja untuk mempersingkat waktu yang mulia kita tanyakan ke puasa pemohon ya bagaimana? iya, setuju 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 ya bagaimana? saya catat jaksa maksudnya gak mau membacakan ya? bukan, maksudnya kemarin poin-poin yang dimintakan kan sudah dibacakan soalnya sudah dibacakan maksudnya kami tidak perlu lagi membacakan itu langsung kepada jawaban kami saja oke, silahkan oke, terima kasih ya, sepakat ya terima kasih sudah aja nih ini kan banyak orang ya jadi perwakilan satu orang aja yang ngomong kalau semuanya ngomong nanti kita gak selesai-selesai silahkan terima kasih Bismillahirrahmanirrahim kejaksaan negeri kota Cirebon demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang mahesa tanggapan memori peninjauan kembali atas nama Sakatatal bin Bagja kami langsung pada alasan bahwa alasan pengajuan kembali yang diajukan penasihat hukum pemohon peninjauan kembali tersebut di atas akan kami tanggapi sebagai berikut bahwa menurut M. Yahya Harahab dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuhab Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding dan Kasasi dan Peninjauan Kembali menyatakan keadaan baru yang mempunyai sifat dan kausalitas menimbulkan dugaan kuat satu jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan atau dikemukakan dalam waktu sidang berlangsung dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan kepada dari segala pututan hukum atau dua keadaan baru jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung dapat menjadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan pututan penuntut umum tidak dapat diterima atau tiga dapat dijadikan alasan atau faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan selain itu menurut Osman Simbanjuntak dalam bukunya mengumumkakan bahwa keadaan baru yang mempunyai sifat yuridis dan nofum disini hanya dimaksudkan suatu fakta yang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti biasa yaitu keterangan saksi alat bukti surat dan sebagainya sehingga merujuk pada pengertian keadaan baru yang kami uraikan di atas maka persyaratan bukti baru tersebut harus nyata-nyata menimbulkan keadaan baru yang sebelumnya belum pernah terungkap ataupun diungkap bahwa oleh tanah urayan tersebut maka kami menanggapi memori pertama dan tambahan peninjauan kembali dari penasihat hukum antara lain sebagai berikut bahwa di dalam memori peninjauan kembali penasihat hukum pemohon beberapa alasan dikemukakan mulai dari nofum 1 sampai dengan nofum 10 dianggap dan diajukan sebagai keadaan baru atau bukti baru untuk peninjauan kembali antara lain sebagai berikut satu nofum 1 foto almarhum Muhammad Rizky Rudiana yang pada saat di rumah sakit Gunung Jati gambar tersebut diperoleh pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 23.15 nofum kedua Vina di rumah sakit Gunung Jati gambar tersebut diperoleh pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 23.30 nofum ketiga Vina di rumah sakit Gunung Jati gambar tersebut diperoleh pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 24 nofum keempat foto serpihan daging korban yang melekat di baut penopang tiang bahu jalan yang diperoleh pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 24 nofum kelima foto motor korban Muhammad Rizky Rudiana yang dimana motor tersebut dipakai untuk membonceng korban Vina gambar foto tersebut diperoleh pada tanggal 29 Agustus 2016 ditambah tambahan penjelasan pemohon peninjauan kembali pada poin 1 memori tambahan pemohon yang berkesimpulan bahwa kematian Muhammad Rizky Rudiana dan Vina disebabkan karena kecelakaan lalu lintas tunggal yang dapat kami tanggapi sebagai berikut bahwa berdasarkan fakta hukum nofum 1 sampai dengan 3 dan nofum 5 yang dianggap nofum oleh penasihat hukum peninjauan kembali merupakan foto lama yang telah dilampirkan dalam berkas perkara atas nama anak Sakatata yang pada dasarnya sama hanya diambil dari sisi yang berbeda namun tidak merupakan esensi dan maksud dari foto tersebut beberapa foto anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina digunakan juga dalam pemeriksaan korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina oleh dokter yang terdapat di dalam visum et repetum nomor yang diambil dari sisi yang berbeda yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Andri Nurokman SPF dokter pada rumah sakit Bayangkara Indramayu kemudian berkas perkara atas nama anak Sakatata dan visum et repetum nomor ver 77 garis miring 9 garis miring 2016 garis miring dokpol tanggal 13 September 2016 serta visum et repetum ver garis miring 76 garis miring 9 garis miring 2016 garis miring dokpol tanggal 13 September 2016 yang telah dipertimbangkan dan juga dikaji oleh Majelis Hakim pada putusan nomor 16 garis miring Pitsus anak garis miring 2016 garis miring PN Cirebon tanggal 24 Oktober 2016 berikut juga dalam tingkat banding dan kasasi yang terbukti sebagai tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak Sakatata bersama-sama dengan terpidana lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan bukan merupakan kecelakaan lalu lintas tunggal sebagaimana diasumsikan oleh penasehat hukum yang juga tidak beralasan hukum selanjutnya terhadap nofum keempat pemohon tidak dapat menjelaskan hukuman foto tersebut sebagai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dimana semestinya pemohon dalam mengajukan nofum terkait foto tersebut disertai hasil visum ataupun forensik tetapi pemohon hanya berkesimpulan dalam hal tersebut adalah suatu kejadian kecelakaan hal tersebut sangat bertentangan dengan memori pemohon yang pertama pada halaman 26 poin ke 10 yang menerangkan bahwa Sakatata memukul satu kali dengan tangan kosong dan mengenai pipi korban Muhammad Rizky Rudiana di flyover sumber Cirebon oleh karena itu nofum foto ke-1 sampai dengan ke-5 beserta tambahan penjelasan poin 1 memori tambahan yang diajukan oleh penasehat hukum peninjauan kembali kami anggap bukanlah nofum dilanjutkan yang mulia izin melanjutkan yang mulia bahwa terhadap nofum ke-6 dan tambahan penjelasan nofum ke-6 pada memori tambahan pemohon berupa file rekaman keterangan Liga Akbar dan Dede Rizwanto berbentuk video bahwa saksi Liga Akbar hanya menjadi saksi pada perkara nomor 4 Garing Pit B Garing 2016 PN Cirebon Saudara Liga Akbar tidak menjadi saksi pada perkara nomor 16 Garing Pitsus Anak Garing 2016 Garing PN Cirebon terdakwa anak Sakatatal Bin Bagja kesaksian Liga Akbar tersebut diperintahkan oleh Ibtu Rudiana yang faktanya Saudara Liga Akbar tidak berada di sekitar area tempat kejadian peristiwa tersebut file rekaman ini menunjukkan pencabutan keterangan Liga Akbar sebagai saksi bahwa berdasarkan fakta hukum mengenai pencabutan keterangan Saudara Liga Akbar dan Dede Rizwanto yang menurut penasehat hukum yang di dalam keterangannya diarahkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!